Oke, next, driving. Seperti yang di-mention di poin di atas, driving itu benar-benar penting. Jadi, make sure sebelum kalian ke sini, kalian itu harus punya SIM. Dan harus, isinya, belajarnya itu di Indo. Kenapa? Di sini lebih mahal dan lebih susah. Halo teman-teman semua yang di Indonesia, welcome to our channel. Yang selalu dapat SRPI, congratulations, we'll be waiting for you here. Yang belum, tetap semangat. Masih ada kuartal berikutnya. Tetap ditunggu, tetap berdoa, tetap berjuang. Nah, di video kali ini, kita bakal membahas apa-apa saja yang perlu disiapkan sebelum kalian terjun ke Australia. Poin pertama, destination place research. Itu ada empat poin di sini. Poin pertama, join your Indonesian community for information. Nah, jadi, kalian begitu pergi ke sini, kalian belum punya kenalan. Orang pertama atau komunitas pertama yang kalian biasanya harus cari itu adalah komunitas orang-orang kita yang di kota kalian, yang kalian tuju. Kenapa? Bantuan pertama atau informasi pertama yang kalian dapat itu bakal dari mereka. Antara tempat tenggal, kerjaan, atau yang lain. Terus, di setiap kota nih, yang mau kalian tuju, apalagi kota-kota besar, itu tuh ada grup-grup Indonesia. Misalnya, kalau di Sydney ada The Rock. Di Perth ada grup Indonesia di Perth. Darwin juga ada Darwin Indonesian Community. Poin kedua, rental price market comparison. Untuk yang ini, kalian sebelum ke sini, harus tahu dulu harga-harga rumah yang akan kalian sewa. Kalian ke sini nggak mungkin tinggal di hostel terus, kan mahal. Jadi, untuk itu, supaya budget kalian sampai, harus tahu dong rental price-nya bagaimana. Karena setiap kota, setiap street tuh beda-beda. Misalnya, di Perth, mediannya mungkin antara 450, yang paling murah sampai 600 setiap minggu untuk 1 atau 2 kamar. Atau kalau kalian ingin namanya sharing sama temen, rental yang untuk serumahnya itu, kalian harus tahu dulu, price range-nya berapa. Dibagi untuk kalian yang mau ke sini. Poin ketiga, job market availability. Jadi, guys, kalian ke sini buat cari kerja. Sebelum kalian ke sini, harus tahu dulu tempat kalian itu, ada kerjaannya apa nggak, dan kerjaan apa yang bakal kalian dapat. Kenapa? Kalian ke sini, kadang-kadang ada yang seminggu, dua minggu, tiga minggu, belum dapat kerjaan. Kenapa? Jobnya itu lagi susah di sini. Mau di semua daerah juga. Jadi, kalian itu ya, sebelum ke sini kan harus cari dulu ya kerjaan apa. Jangan sampai kalian pas ke sini, belum tahu kerjaan apa yang mau kalian dapat, baru nyari kerjaan, terus nggak dapat terus. Nggak bisa dong. It's wasting your time, it's wasting your money. Jadi, kalian harus benar-benar research, tanya-tanya, ya balik ke grup yang tadi, apakah lagi banyak nggak kerjaan di tempat yang kalian tuju itu. Oke, keempat, find out if your license need to be translated, your driving license, SIM kalian. Kenapa? Di sini, kalian kemana-mana nggak bisa selalu pakai bus sama train. Satu, kebanyakan pekerjaan perlu SIM. Mereka bakal tanya di job offering itu, kalian ada SIM atau nggak? Dan yang kedua, bakal lebih gampang kalau kalian buat ke tempat kerjanya atau untuk interview. cari-cari kerja, masukin lamaran, itu perlu apa? Kendaraan dong. Untuk kendaraan perlu apa? SIM-nya dong. Jadi, buat yang udah punya SIM, harus translate. Yang belum punya SIM, lebih gampang namanya belajar di India daripada belajar di sini. Karena di sini udah sama mahal, mesti pakai trainer, SIM-nya susah banget didapat. Ada juga yang tinggal dapat tahun-tahun di sini, contohnya saya ya. Ambil lisensi di sini, ambil driving license di sini, tesnya gagal melulu. So, lebih baik daripada wasting your time here, wasting your money here. Di Indo, lebih gampang. Udah punya SIM, tinggal translate, masuk sini, beres. Oke, untuk tambahan, ini aku garis besarin aja ya. Di sini itu kebanyakan bos-bos, kebanyakan organisasi, kebanyakan tempat kerja, bakal bertanya, kamu bisa drive apa-apa nggak? Nah, kenapa? Mereka kebanyakan sering antar-antar barang, atau mereka perlu driving ke tempat tertentu yang perlu di jarak, di jamannya itu nggak bisa pakai bus atau train. Nah, untuk misalnya kalau kamu nggak bisa drive itu, CV kamu mungkin bakal dikesampingkan dulu sama orang yang punya driving license, yang bisa nyetir. Contoh aja ada satu temen, dia tidak dapat kerjaannya itu, kalah sama yang punya driving license. Dan bisa nyetir. Cuma gara-gara itu, CV dia dikesampingkan. So, make sure, kalian itu punya driving license dan bisa nyetir dulu. Lebih gampang di Indonesia daripada di sini. Oke, next. Nomor 2, essential basis skill yang diperlukan untuk CV kalian. Ada 4 poin ya, guys. Pertama, barista. Australia itu coffee lover. Mereka seneng banget minum kopi. Jumlah cafe-cafe di Australia itu terlalu banyak, dan mereka selalu butuh barista. Barista itulah job paling common yang bakal kamu lihat di semua job offer. Apalagi pas summer. Jadi, untuk kalian yang sudah bisa namanya operasi mesin kopi, misalnya di Starbucks, kalian sudah bisa dapat itu. Masuk aja di CV kalian. Yang belum begitu sampai ke sini, mungkin harus ambil barista khas. Atau, kalian pas lagi nunggu tiket buat ke sini, nunggu jam-jamnya lagi rame. Coba ke Starbucks. Apalagi mungkin 2 bulan, 3 bulan, cuma untuk namanya mempermudah CV kamu buat lihat. Mereka bakal lihat, oh, dia pernah akan jadi Starbucks nih. Masuk deh untuk trial. Paling nggak masuk trialnya itu. Oke, next point, itu skill commercial kitchen. Commercial kitchen di sini itu kan banyak restoran kan di sini. Cafe-cafe, restoran, fine dining lah, atau roadhouse, apalagi. Itu perlu banyak kitchen hand. Kitchen hand itu adalah orang yang bantu-bantu di kitchen. Dan commercial kitchen di sini itu lebih susah daripada kitchen-kitchen di Indonesia. Baik dalam namanya kebersihannya, skill-nya, metodenya. Jadi paling nggak, kalian harus tahu dan bisa dicari juga di YouTube apa basic-basic kitchen skill. Precision cutting. Cara bikin basic sauce. Cara operasi in machine slicer, blender, food processor, dan yang lainnya. Oke, next, driving. Seperti yang di-mention di poin di atas, driving itu benar-benar penting. Jadi, make sure sebelum kalian ke sini, kalian itu harus punya SIM. Dan harus, misalnya, belajar nyetirnya di Indo. Kenapa? Di sini lebih mahal dan lebih susah untuk namanya saving duit kalian. Kalian kan di sini mau cari duit, bahkan mau buang duit dong. Jadi, karena lebih mudah di Indo, ambil di Indo, ke sini, udah bisa nyetir, ada SIM, paling nggak bisa serve untuk kerjaan. Next point, paling nggak kalian harus bisa bahasa Inggris. Bukan cuma untuk ngobrol aja, tapi untuk namanya adequate reading, listening, sama writing. Overall, listening penting. Kenapa? Orang Australia itu ngomongnya cepet. Kilat mereka. Apalagi slang-slangnya. Kamu bakal teleponan sama bos kamu dalam bahasa apa? Inggris. Kacau, emang kamu kerja sama orang ini? Tapi nggak mungkin, kan? Nggak mungkin selalu sama orang Indo, kan? paling nggak, kalau kalian teleponan sama bos, nanya shift, nanya interview, bahkan interview ada yang online. Perlu apa? Listening skill. Itu. Kalau misalnya kalian hard reading, baca resep, Inggris itu penting banget bagi kalian. Dan jangan digampangin. Saya yang baru ke sini aja, walaupun saya udah 8 tahun yang lalu ya, 8 tahun yang lalu, tapi tetap aja. Saya pak ke sini, kaget kenapa mereka ngomongnya kilat. Susah ngeting ya. Nomor 3, financial preparation atau kesiapan financial kalian sebelum berangkat ke sini. Jadi, poinnya itu adalah kalian harus punya budget kalian sebelum kalian ke sini. Kenapa? Why? Untuk ke sini, kalian mau cari kerja. Pahit-pahitnya, kalian ke sini, sudah namanya ada rental, ada rental price, ada transport price, ada biaya makan. Kalian belum dapat kerja. Duit makin tipis. Pahit-pahitnya, kalian habis duit sebelum kalian dapat kerja. Ada yang bisa sepuluh seminggu, ada yang bisa sampai 2 bulan. Itu kejadian nyata. Dari mana? Saya sama temen. Waktu kita ke daerah, belum bekerjaan selama 2 bulan. Susah dong. Nah, pastikan kalian punya budget yang cukup untuk survive sebelum kalian dapat kerjaan. Yang kedua, rental market harganya itu bisa berubah-rubah. Makanya kalian harus research dulu. Di poin pertama itu tadi ada kan, kalian harus research dulu. Nah, itu kadang-kadang, karena kita lagi ada inflasi, si rental price-nya nambah. Pas nambah, kalian nggak punya duit cukup, ditendang. Nggak punya tempat tinggal, nggak bisa jadinya kerja. Terus, selanjutnya, apa biaya keserhalian kalian? Baju lah, kalau emang mau winter ya. Makanan, minuman, transport, bensin, kan perlu juga itu buat namanya kalian cari kerja. Buat keliling-keliling, ambil interview, ambil kerjaan, sebar CV, perlu itu biayanya. Kalaupun kalian udah punya mobil, perlu bensin ya. Yang nggak punya mobil, biaya bus sama train. Sama itu kartu, dan yang lainnya lah. Keempat, banyak banget namanya, kerjaan di sini itu, perlu job ticket. Misalnya, barista perlu sertifikat. Paling nggak, atau kalian di CV ada namanya, kalian bisa operasi mesin kopi. Kalau kalian mau kerja di mining, yang digadang-gadang, duitnya gede, harus punya minimal, drive C manual. atau tiket-tiket lain. High risk license, forklift license, working with hate, kerja tempat tinggi, kerja tempat tinggi, kerja di tempat sempit. Working with limited space, itu, itu perlu juga. Nah, itu harus bayar. Kalian mau kerja di security, harus bayar lagi, ada sertifikatnya lagi. Di sini itu, kamu susah banget, namanya, ngambil sesuatu, tanpa sertifikat. Karena Australia itu, regulasinya, jelas banget. Jadi itu guys, what's to prepare, before you're working holiday visa, jam of fate. Kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan, yang mau disampaikan, make sure to comment, down below, pertanyaan-pertanyaan kalian, kita akan bahas, di video selanjutnya. So make sure, you comment below, right now. Oke, bye-bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax